hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara download driver di Windows 11 ya sekalian install driver di Windows 11 cara ini bisa digunakan untuk Windows 7 Windows Windows 8 Windows 10 Windows 11 semua merek laptop ya bebas cara ini yang sering saya pakai ya karena cara ini sangat aman ini kita cek drivernya terlebih dahulu ya di manage klik kanan di spisi pilih manage ya lalu pilih device manager kita mengecek driver kita ya ini bertanda seru ini artinya banyak driver software yang belum terinstall ya artinya kita harus download dan harus install Gimana mas kalau enggak diinstal ya performa laptopnya buruk ya Hai jadi enggak maksimal itu paling kegunaan dari 100% hanya yang bisa digunakan itu cuma 60% sayang gitu ya kinerjanya enggak enggak berfungsi maksimal nah untuk cara ini aman jadi kita memerlukan software ya jadi kita harus download software yang terlebih dahulu silahkan konekkan internetnya terlebih dahulu kita akan mendownload software yang berukulan kecil yaitu cuma 1 MB saja software ini mampu mencarikan driver yang yang sudah pasti cocok dengan laptop laptop atau tipe laptop kita ya canggih pokoknya pokoknya sarannya emang download itu pakai ini oke di sini silahkan teman-teman ketik eh download seperti ini aja ya download eh download tulis aja di sini ya di sini 3dv chip ya Lite eh internetnya mati kita sambungin lagi eh mati hai 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 Oke kita tulis aja disini download 3dv chip lead ya nanti teman-teman pilih yang paling atas di sini pilih nanti akan kebuka tampilan seperti ini teman-teman tinggal klik download ya Nah tinggal klik download seperti ini aja nanti ini sudah terdownload ya silahkan di close lagi browsernya lalu kita buka file explorer Hai mah buka download nah ini saya sudah download dua ya untuk cara menjalankannya tinggal double klik saja teman-teman nanti tampilan awal seperti ini nah dan untuk cara downloadnya sangat mudah ya kalau misalkan ada tanda plus seperti ini ini tuh pilihannya dan ini harus di download dua-duanya ya seperti ini Nah untuk cara downloadnya teman-teman tinggal klik saja disini ya di kotak sini tinggal diklik satu kali nanti akan diarahkan ke link download akan diarahkan ke link download mudah ya contohnya seperti ini kita klik Nah langsung diarahkan ke link download jadi kita tinggal tinggal klik yang tulisan dengan warna biru ini nanti si drivernya akan terdownloadnya berhubung berhubung saya sudah download jadi saya akan contohkan saja ya cara downloadnya ini ngeliatin kita dari tadi ya Nah ini tidak akan saya teruskan ya karena saya sudah download paling saya contohkan cara downloadnya saja nah ini jangan di close ya tapi di minimize aja selanjutnya pilih yang kedua kalau ada gitu ya kalau ada Nvidia nya pilih Nvidia caranya sama diklik nanti eh apa diarahkan ke link tinggal klik linknya lalu akan terdownload ya ini ini juga tidak akan saya teruskan ya karena saya sudah mendownloadnya selanjutnya apa selanjutnya ini multimedia sound harus teman-teman download juga kalau internet jangan ya karena ini kan internet kita sudah fungsi nah ini harus teman-teman download semuanya ya always download semuanya seperti itu caranya seperti ini klik lalu kita download seperti ini nah ketika sudah gini tinggal di minimize aja ya minimize klik klik lagi ini lalu download ya seperti ini sangat mudah ya di minimize lagi ya lalu pilih ini sata nanti saya akan contohkan ada sebagian laptop yang nggak bisa download driver ya ada sebagian laptop yang nggak bisa download driver nanti akan saya contohkan nah nah sama ya nah kalau misalkan tampilan seperti ini artinya teman-teman jangan bingung Wah beda ini dengan video nih beda nih nggak papa di close aja jangan di download ya jangan di download lanjut ke yang lain download driver yang bisa di download Oke seperti itu ya paham ya download driver yang bisa di download kalau yang nggak bisa di download jangan-jangan di download nah cara download itu seperti ini ya ini juga nggak bisa di download silahkan di close Oke anggaplah kita download drivernya sudah selesai anggap ya selanjutnya akan saya contohkan cara menginstalnya nah ini sudah terinstall ya namun cara installnya ini sangat mudah teman-teman nah ini kalau untuk file RAR ini harus diekstrak dulu ya agar menjadi folder folder klik kanan ekstrak agar menjadi folder seperti ini agar kita bisa buka ya untuk cara installnya teman-teman tinggal di double-click saja seperti ini lalu klik Oke tinggal next ya seperti ini jadi semuanya sama cara install itu sama teman-teman double-click terus oke terus yes checklist yes next ya seperti itu next oke next oke lanjut yes next skip nah seperti itu aja teman-teman sama jadi nggak perlu takut salah nggak perlu takut salah klik enggak ya enggak cara install itu install driver itu sama diklik dua kali yes next nah ini minta restart jadi kita restart nanti saja ya karena saya sudah sedang merekam layar gitu maka begitulah ya cara download dan cara install driver di Windows 10 11 Windows 8 Windows 7 Windows 10 oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh